Hai varian ya yang ini salted egg yang ketemu lagi dengan aku dengan Keketan tentunya masih dalam acara YouTube channel saya di Keketan nah hari ini aku lagi mau main ke tempat temen saya dengan Yowan dan kita mau ngobrol-ngobrol kita mau bertukar pikiran tentunya karena di masa PSBB seperti ini kan kita nggak bisa main main ke mall ya kita juga nggak bisa main kemana-mana tetapi perlu ada satu asah yang kita otak kita perlu kita asah guys jadi kita mau ngobrol tentang sesuatu hal yang positif tentunya nah buat teman-teman semuanya baru masuk ke dalam YouTube channel saya jangan lupa ya untuk selalu subscribe like dan komen dan juga jangan lupa selalu bunyikan loncengnya nah saya sudah berani depan rumah Yowan yuk kita tampil orangnya yuk jalan haaah haaah Gimana nih? Aduh lapar banget Yohan. Kan siang-siang gini nanti kita makan ya guys ya. Makan apa nih? Hmm, gua tuh keingetan banget ya Yohan ya, waktu ketika kita menjadi two leader, ya ga sih? Hahaha, dia mau ya. Gua pengen makan makanan dari manca negara. Aduh, kok kira-kira tuh. Apa ya Wilan? Makanan yang paling gua angenin banget. Makanan yang paling enak. Bah, setuju, 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 setuju. Lu tahu dong di Jalan Anggading di Gurup Rang, banyak banget tuh makanannya, namanya ada... Ada seo-seo nabi ya, bongga, cunggiwa, cunggiwa, magal. Semua ke Korea, kebanyakan ke Korean food. Tapi ya, tapi gara-gara face level. Tenang, 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 tenang. Gua siapin lu makanan Korea hari ini. Yeay! Lu tahu makannya apa? Gue jadi inget lu dulu, gua tuh suka ke Dong Diamond lho. Ih, belanja, belanja. Karena di Dong Diamond kan depannya itu banyak stok-stok makanan, jajanan. Jajanan, jajanan, jajanan sate-sate. Aduh, gitu enak banget, guys. Tapi enak banget terjadi tuh. Iya. Kalau makanan, gua paling demen nyong dong. Kenapa? Nyong bangkanya, nyong bangkanya. Nyong bangkanya, bener. Kalau makamannya, bo, dari ujung sampai ujung. Bingung ya, lu makan yang mana? Kopi ada. Opanya lagi. Yeay! Lu juga ada opa. Nah, pokoknya yang jelas, gua tuh kalau ke Korea, gua kangennya makan apa, tau enggak? Makan minyak. Minyak makanan wangi deh, Korea deh. Pokoknya tuh enak banget. Kalau itu sih gua suka banget, gua setuju banget. Apalagi ya, hmm... Shoppingnya pun juga oke-oke banget semuanya. Dong Diamond sampai dengan jam 5 pagi cingung. Ya, pokoknya deh fashionnya. Udah pulang ke hotel, balik lagi juga bisa itu, mas. Bener banget. Masih shop till you drop. Aduh. Udah lah, bikin semua itu memori doang. Memori kekanganan gue. Mana lagi? Aduh, Corona. Corona, kau mau buat aku menderita seperti kayak begini. Mami mau bikin Mi Korea. Ada tiga. Ada beberapa rasa. Hai, guys. Jadi aku lagi di YouTube channelnya Keketan. Nah, sekarang karena teman-teman Mami aku lagi datang, kita mau buat Mi Korea karena mereka kangen sama Mi Korea, guys. Langsung aja kita lihat cara buatnya. Nah, guys. Mami aku siapin tiga rasa, guys. Yang pertama ada spicy salted cheese. Terus ada... Sama yang terakhir ada spicy kimchi noodle, guys. Nah, ini Mami aku pengen masak dulu, guys. Kita tunggu sampai jadi ya, guys. Guys, makanannya udah siap. Mau lihat nggak kayak apa? Iya. Gila banget. Ini enak banget loh, Yohan. Aduh, coba. Lu tahu nggak nih pada nih rasa apa aja nih? Variatif ya? Variatif ya? Ada tiga varian nih ya. Yang ini salted egg. Yang ini rasa kimchi. Yang ini beef bone soup. Hmm. Coba. Mau cobain nggak satu-satu nih? Kita review ya. Review, review. Kita review bagaimana. Yang mana yang favoritnya ya? Hmm. Hmm. Gua pertama... Mau coba yang mana dulu? Gua mau coba ini. Yang kering-kering dulu deh ya. Iya, yang kering-kering. Oke deh, kita sama-sama coba yang... Karin yang sama ya. Biar kita bisa review bareng-bareng. Iya, betul. Makan bareng ya. Ayo, sebentar. Warung-warung akhir. Warung-warung belakangnya ya. Seru manis. Ajar deh, amin aja. Enak banget nih. Udah makan nggak lo? Hmm. Tentunya. Makan siang cuy. Kita ala-ala Korea ya nggak? Oke. Kita coba ya yang pertama nih. Kita coba. Oke. Desi dulu, Desi. Desi coba bagaimana masakannya. Dari wanginya ini... Udah berasa banget... Apa namanya? Telur asin. Salted egg. Bukan rasa berubes kan? Pasal kalau asing ada di bebes. Ini Korea ya, Guys. Teriusan. Tunggu nge-nge-nge-nge-nge. Mulai makan yang ke-nge-nge. Bukan yang ke-nge-nge-nge. Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Udah sih? Udah si, udah ada di belakang masak mana sih? Nggak, bener-bener di belakang. Bukan. Coba-coba-coba gue cobain. coba 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 kalau gua sih Pak mau level berapa juga enggak takut Hai anak banget Bers ya enggak ah lumayan ada-ada aja lu pedes-pedes kainan lu Ini enak banget Sumpah Gue gak bohong Petes mak Juara Enak Petes ini Enggak Lagi guys Enak Ini rasanya adalah Yang Salted egg Gue suka banget Berapa gak asing-asingnya Tapi pedas Enak Coba yang yang mie kedua Kimchi Waduh Gimana rasanya Ini pedas ya Coba yang ini Coba gue kasih Jebakan Batman Ini bener-bener kita Kayak makan di Korea loh Berasa ya di Korea ya Aduh Temen temennya Opa aja nih Opa gak enak Bukannya apa di lu Gak apa-apa Biar sehat Des Bukan masalah sehat ma Ini kaya enak kaya enak Ini udah merah banget loh guys Gue coba kuahnya dulu deh Sedikit Tuh Maska itu merah Enggak ya Mencurigakan Pada saat itu tadi Ini gak pedas nih Beneran Cobain ya Coba gue ya Sekarang pake kuah kali ya Guys gue makan ya Yang rasa kimchi guys Kurang mantep kali Kalo kimchi yang ada aslinya Kali baru berasa ya Ini kalo dikuahin gini kurang Guys Menurut gue sih Bener-bener Yang kedua ini gak enak Rasanya aneh Masak Coba ya Enak guys Maksudnya suka loh yang ini Kua enggak Menternya gimana Agak pedas Agak aneh ya Agak aneh Gak pedas Gak pedas Gue sih Menurut gue Yang rasa kedua ini Agak bau Terus begitu Pedasnya gak kayak yang tadi Gak enak Gak sesuai selera loh deh Berarti ya Gak cocok ya Gak cocok gue Kalau lu Masih oke Tapi Karena mungkin pedasnya Gak terlalu Kayak tadi tuh Yang pertama kali justru enak Yang ini masih oke Cuma memang Kalau dari rasa Memang agak aneh ya Dikit ya Agak asem-asem ya Asemnya asem-asem Gimana gitu Tapi sih bener-bener Enak banget Sumpah Itu mie apaan sih Wann Ini kurang seger kali ya Gimana ya Kita coba yang ini Kita tutup Maka yang ini Mungkin ini Sesuai dengan selera lu Coba lu dulu deh Sekarang deh Coba yang ini Buat di deg-degan Udah bilum kan Netralisnya dulu Ini sih enak kok nih Kayaknya ya Ini yang rasa Ini sup beef bone Sup beef bone Kayaknya nih enak nih Kayak ada Kayak susu-susu gitu ya Kuahnya ya Soto Kayak kaldu soto ya Soto ketawi Gurih nih kayaknya Kayaknya enak Itu baru makan ya Coba ya Baru mas selalu yang terakhir Kenyang-kenyang deh ya Masang dikirakan Guys Gua sekarang Mau makan yang rasa Beef bone Enak 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 Gue cobain kuah dulu Enak-enak Enak Enak Burih bener Enak Berarti yang nomor gue doang dong Yang self dong Buat dia dong Berasa banget ya Kaldunya Coba ini ya Gak bau Mukanya burih Makan Ini enak Cuma kalau ini gak pedas ya Jadi kalau yang suka pedas Mesti tambahin lagi ini Ini Buka pe Gimana menurut lo Desk Kalau ini mungkin karena Dia seperti kaldu ya Jadi Lebih wangi Terus Asiknya berasa Yes Terutama bagi orang yang gak suka pedas Ini cocok banget Kalau dari aku Yang rasa Spicy Kimchi Ya Terus terang Ini Gak enak banget Ya Ini dia Gak enak banget Karena Rasanya itu Satu Aneh Terus Kedua Lidah aku tuh Seperti Ketir-ketir Jadi Enak deh pokoknya Pokoknya gak suka banget Maklum lidah aku Lidah Kampel Kalau aku ya Yang paling berkesan adalah This one Ini Ya aku juga Aku juga Kenapa Celtic A Karena pedasnya itu loh ya Belum digigit Kena di lidah Dan nyes Kok pedas ya Enggak Kalau aku tuh Ini suka banget Kalau aku sih suka banget Kalau kamu gak suka kan Kalau aku yang ini suka banget Karena Rasanya itu Pas banget Dan Drynya Pas juga Dan rasa pedasnya Juga gak terlalu pedas banget Pokoknya Enak Kalau kamu Lidah Enggak kuat Ini Ini gambarnya ya Kayak ada pedas pedasnya Lalu yang tadi sih Iya Dari ininya tadi Gak ada pedas-pedasnya Tapi Pas dicobain ya Pas di lidah tuh pedas Ini enggak Tapi oke Ini rasanya oke Suka ya Kalau yang ini Gimana Kalau yang rasa Beef bone Yang sup Ini kayaknya paling oke ya Ini juga Masuk ke semuanya ya Oke Karena rasa kaldinnya Pas Dan juga pas dimakan Itu Kan kalau biasa Kan kalau mie-mie Yang lainnya Suka banyak micinnya Suka Nyangkut di leher Di lidah Gitu kering gitu ya Tapi kalau ini Enggak Ini enak banget Dan Walaupun Sepertinya Kayak pucut ya Ya warnanya Suka ini ya Kayak pake keju ya Kayak pake keju Tapi yang jelas Ini enak banget Aku sih suka Pas Buat anak-anak Buat dewasa Yang gak suka pedas Sip Oke Cocok Cocok lagi ya Lodes Soup base Oh pantes Ini bener-bener Kaldunya Sumsum Ini kalau punya Sumsum Saksa kan Terasa banget Iya Saksanya Jadi dapet banget ya Ini Di antara tiga Menurut gue Paling oke Kalau gue Di antara tiga Gue suka yang Ini satu Oke Berarti cocok ya Dari antara tiga ini ya Dapet satu Lu juga dapet satu Yang ini ya Jadi yang tau Yang ini doang dong Iya betul Padahal Dilihat dari penampilan Tiga ini Sebenernya Ini yang paling meyakin Itu loh Ini warnanya ya Yang paling merah Bagus ya Nah guys Kita sudah review Dari tiga Mie Korea yang ada Tetapi Menurut sesuai Dan selera masing-masing Kita mempunyai Satu Kesukaan ya Terus terang aja Kalau saya Tadi sudah dibahas Saya suka yang Ini Kalau Desi Suka yang ini Berarti yang memang Tidak disukai adalah Yang rasa kimchi Karena memang rasanya Kurang begitu pas Di lidah orang Indonesia Tapi yang jelas Dengan kita makan Mie Korea seperti ini Kita sudah berasa Kaya di Korea ya Berasa Berarti rasa hati kerasa hati kita Yang gunda-gulana ini Karena di rumah aja Walaupun di rumah aja ya Jadi bahagia itu sederhana ya Betul Cukup makan di Korea Ata berasa di Korea ya Betul Benar Guys sekali lagi Sekali lagi thank you banget Untuk Yowan Untuk Desi Yang sudah Berkumpul disini Dan juga untuk Yowan Thank you yang udah masak Buat makan Buat kita Ya Kamsahamidak Kamsahamidak Dan juga Aku mengucapin terima kasih Juga untuk Aubi Kamsahamidak Kamsahamidak Pokoknya kita hari ini Cukup puas banget Dengan berkumpul Dan kita makan-makam disini Sekali lagi guys Jangan lupa untuk terus Mengikuti YouTube channel saya Bagi kalian semuanya Yang mau untuk Menyumbangkan ide Komen dan saran Feel free banget Untuk bisa menulis Di kolom komen saya nantinya Oke Untuk itu saya keketan Dan dokter saya Benisi Saya Yowan Hai Auri Halo Asel Kamsahamidak Kamsahamidak Komen ketemu lagi Di channel aku Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan komen Jangan lupa happier Jangan lupa next Terima kasih